Welcome back to NoRequest Channel Saya membuat konten ini untuk membantu developer SafeExam Browser Juga keresahan saya karena sebagai peserta EUMN Kasian banget server mereka down karena pengangguran Indonesia tentunya Oke gas, oke gas Oke gas, oke gas, tambah dua torang gas Karena gak tanggung jawab EUMN ini Peserta tes ada ribuan ratusan ribu orang Mungkin jutaan dan juga tradisi penduduk Konoha ini Kalau gak hari H gak mau eksekusi Jadi yang repot itu developer aplikasi browser Dan pesertanya kan ya mantabrah Bayangkan aja di perusahaan aplikasi SafeExam Browser Bawang tim IT ini laporkat Lapor atasan Iya bawahan Server kita down atasan Nah nih siapa yang menyerang kita Bukan serangan atasan Tapi karena banyaknya yang mengakses visa kita Siapa mereka Pengangguran Indonesia atasan Waduh Baiklah, segera perbaiki secepatnya Semoga mereka bisa mendapatkan pekerjaan kali ini Gitu kan kasihan Memang rekrutmen BUMN kali ini agak lain Menjadi lebih struktur dari tahun-tahun sebelum Cuma ya gitu tetap ada kurang yang Ini salah satu Saking banyaknya yang belum download dan install aplikasi ini Jadinya server down di hari H Ya harusnya BUMN ini Nyiapin aplikasinya sendiri Ya begitulah masyarakat kita Memang agak lain Yaudah lah Kau usah bayar cing cing lagi Langsung aja gas Download aplikasinya Link ada di diserupsi Langsung klik download Tetap download Tetap download Jika sudah terdownload Install Hasil yang didownload Ikuti step by stepnya Saya sudah menginstallnya Jika sudah terinstall Buka website rekrutmen bersama BUMN Dan login ke akun kalian Kalau ini mending lewat HP aja kalian login Disitu Ada informasi Password Untuk mengakses SaveXM Browser Diklik jadwal baru Nah disitu ada Informasinya Lalu Klik salin password Masuk SCB Centang Saya telah membaca Blah 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 Dan mulai tes Dan masukkan Password Yang disalin tadi Nah nanti Akan dialihkan Ke website BUMN Untuk login Gunakan Username Dan password Test online Yang ada di jadwal baru tadi Jangan gunakan Password login Yang biasanya Kalian login Ke akun Portal web itu Jika kalian lupa Passwordnya Login lewat HP anda Ke portal Domain Untuk Informasi login Baiklah Cukup disini Jika membantu Like video ini Selamat menikmati Selamat menikmati